Fitinyo kembali dimainkan di posisi sayap kiri saat PSS Semarang menaklukkan PSM Makassar pada Sabtu 30 September kemarin. Hasilnya cukup istimewa, ia mencatatkan 1 asis dan 1 gol dalam kemenangan 2-1 pada hari tersebut. Di laga sebelumnya saat melawan Parito Putra, Fitinyo juga mencatatkan 1 asis ketika bermain di posisi sebagai sayap kiri. Sebelumnya memang Fitinyo lebih sering bermain di sayap kanan. Namun semenjak ia cedera, kali freitas tampil lebih gemilang di posisi tersebut. Ini giliran Narukawa yang masih kurang fit kondisinya Fitinyo yang menempati posisi sayap kiri. Dan hasilnya ia tampil cukup impresif. Selesai pertandingan, Fitinyo menyebutkan ia nyaman bermain di posisi mana saja. Fitinyo mengaku terpenting membantu tim meraih kemenangan. Lalu apakah performa apik Fitinyo kini mengancam posisi Taishi Marukawa? Sebelumnya Taishi merupakan pilihan pertama di posisi winger kiri. Namun dalam beberapa laga, pemain asal Jepang itu jarang dimainkan karena masalah kebukaran. Dan akhirnya dipilihlah Fitinyo untuk menempati wing kiri. Menarik menunggu skema Jibet Agius saat semua pemain PSS Semarang siap dimainkan. Pastinya akan memusingkan pelatih Jibet Agius dalam meramu strategi Jitu.